Pemirsa Jaksa Agung Republik Indonesia, S.T. Burhanuddin, meminta kepada Kejati dan Kejari Jambi untuk lebih masif melakukan pemerantasan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara, termasuk korupsi dalam bentuk hutan dan lahan yang merugikan perekonomian negara karena daya rusaknya lebih eksplosif. Jaksa Agung Republik Indonesia, Burhanuddin, mengatakan jajaran Jaksa Agung bidang tindak pidana khusus dalam kurun waktu selama satu tahun telah mengungkap berbagai perkara tindak pidana korupsi dengan skala kerugian negara yang cukup signifikan. Selain itu, terdapat juga beberapa terobosan yang telah dilakukan seperti dengan menerapkan tuntutan pidana mati dan juga telah berhasil membuktikan kerugian perekonomian negara yang timbul dari suatu tindak pidana korupsi. Jaksa Agung berharap Kejati dan Kejari untuk lebih meningkatkan pengungkapan kasus di bidang tipikor. Berbagai torehan tersebut pun diminta kepada setiap kepala satuan kerja kejaksaan di Jambi. Di samping itu, Jaksa Agung mengatakan, dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, tidak hanya berfokus pada pengadaan barang dan jasa, melainkan tindak pidana korupsi dalam sektor perekonomian seperti hutan dan lahan. Sehingga harus mereorientasi bahwa akibat yang ditimbulkan dari perilaku koruptif bukan hanya merugikan sektor keuangan negara saja, melainkan juga ada sektor perekonomian negara yang daya rusaknya lebih eksplosif. Akhir-akhir ini, ketika kita melihat komoditi perdagangan pasca COVID ini sudah membaik, eksplor sudah membaik, di sini mulai terasa ada gesekan kepentingan sosial di masyarakat, di mana salah satunya adalah ingin memiliki lahan. Dan sementara banyak juga lahan-lahan hutan atau tanah yang terpengkale juga diperjual belikan, padahal itu masuk dalam kawasan hutan. Oleh karena itu, sebelum banyak menjadi korban, misalnya kebakaran hutan ataupun pengerusakan, pembalakan, maka kami segera melakukan penjagaan korupsi. Jaksa Agung RI meminta kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi dan para Kepala Kejaksaan Negeri serta Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Sejambi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada institusi kejaksaan melalui kinerja, khususnya dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi. Iqbal, Cik TV, melaporkan. Iqbal, Cik TV, melaporkan.